Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita nggak akan ngomongin hal-hal yang terlalu berat ya, tetapi kita mau bicara satu hal yang paling sering, atau mungkin sangat sering, dialami oleh para korban nasis dan kebius, bisa dalam lingkungan keluarga, bisa juga dalam lingkungan pertemanan, tetapi sangat sering terjadi di dalam hubungan percintaan. Sesuatu yang sebenarnya sangat penting untuk dibicarakan dan mungkin saya tuh udah berkali-kali bicara tentang ini di kolom komen, tetapi tetap saya harus bikin ini supaya teman-teman yang ngalamin ini bisa berpikir lebih logik ketika kalian menghadapi ini. Jadi satu hal yang pasti ya guys ya, banyak pengalaman dari para korban nasis dan kebius itu adalah narsistik itu sering sekali menggunakan ancaman untuk menyakiti diri dia sendiri ketika dia gak dapetin apa yang dia mau dari korbannya atau untuk mengontrol korbannya atau juga ketika korbannya mau meninggalkan dia dan dia mau mencegah hal itu terjadi. Jadi teman-teman yang korban percintaan dengan seorang narsistik, pasti ada yang pernah ngalamin ini. Ketika narsistik ngomong bahwa, kalau kamu ninggalin saya atau kalau kamu melakukan ini, kamu melakukan itu, saya akan bunuh diri. Misalnya kayak gitu. Saya akan menghancurkan hidup saya. Saya akan menyakitin diri saya. Misalnya kan kayak gitu ya. Ini biasanya efektif, karena korbannya merasa bersalah ketika ini terjadi. dan biasanya lebih efektif lagi kepada seorang impet. Karena kita kan tahu ya, para impet itu kan orang-orang yang sangat memperhatikan orang lain, empatinya sangat tinggi, suka merasa bersalah sama diri sendiri. Ketika narsistik melakukan itu, mereka terpancing. Dan mereka merasa sangat ketakutan karena merasa bahwa itu akan menimbulkan rasa bersalah yang sangat besar kepada mereka kalau ini benar-benar terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah ancaman menyakiti diri sendiri yang dilakukan oleh narsistik itu benar-benar mereka lakukan? Dan bagaimana kalau itu benar-benar mereka lakukan? Gitu misalnya. Dan kemudian mungkin ada yang berkata begini, Abang, saya bagaimana sih benar-benar yakin untuk bersikap ketika menghadapi ancaman-ancaman seperti ini? Ada tiga hal yang akan saya bicarakan, yang mudah-mudahan nanti akan bisa membantu teman-teman untuk menganalisis ancaman ini secara logik, secara logika, dan apa mindset yang teman-teman harus tanamkan ketika kalian mengalami ini. Oke? Nah, yang pertama begini, Wes. Kita menganalisis ini secara logika saja. Ketika misalnya narsistik mengatakan dia akan menyakiti diri sendiri, akan bunuh diri misalnya, menghancurkan hidupnya, kita logik saja, guys. Pertama, kita tahu kan, narsistik itu kan dia seseorang yang ngerasa dirinya itu paling wah di dunia ini. Dia merasa bahwa dunia itu berputar untuk diri dia. Dia merasa dia adalah puncak dunia ini. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling segala-galanya di dunia ini. Paling berharga lah. Dia bersedia mengorbankan orang lain untuk kepentingannya dia. Sekarang kita bayangkan saja secara logika, orang yang merasa dirinya paling berharga di dunia ini, apakah dia mau menghancurkan hidup dia sendiri? Apakah dia mau mengakhiri hidup dia, mengorbankan diri dia yang dia pikir bahwa dia adalah orang paling berharga? Kecil kemungkinannya. Karena itu kan kontradiktif sebenarnya. Kita saja, para impet yang merasa rendah hati, kita saja nggak mau mengorbankan diri kita kok. Apalagi seseorang seperti narsistik. Kecil kemungkinannya sebenarnya, mereka mau menghancurkan diri mereka sendiri. Itu logika pertama. Logika kedua, sebenarnya guys, kita bisa pakai data masa lalu sebenarnya. Narsistik itu kan sebelum dia menjalani hubungan dengan kalian misalnya, dia mungkin saja sudah menjalani hubungannya dengan orang lain kan. Kecuali kalau dia memang nggak punya mantan gitu ya. Tapi dia juga pernah menjalani hubungan-hubungan yang lain kan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, dia sudah pernah menghadapi masalah. Jadi sebenarnya logiknya begini, kalau misalnya dia sudah pernah punya mantan gitu misalnya ya, kalau misalnya dia bilang bahwa saya bakal nyakitin diri saya sendiri, atau dia bilang-belang, saya akan bunuh diri nih kalau kamu ninggalin saya. Logikanya adalah, seharusnya guys, dia itu udah mati dari dulu kan harusnya. Ketika dulu dia berpisah sama mantan-mantannya, kalau benar dia berani melakukan apa yang dia ancamkan itu, seharusnya dia udah dari dulu, udah nggak ada, tapi buktinya kan kalian bisa lihat, dia baik-baik saja tuh, ketika sekarang dia menjalani hubungan dengan kalian, misalnya begitu. Kalau misalnya dia bilang, saya akan menyakitin diri saya sendiri, perhatikan saja, apakah memang di badan dia misalnya, bekas-bekas dia menyakiti diri itu sendiri ada? Kalau itu memang nggak pernah ada, berarti sebenarnya, dia hanya menggertak tuh, gitu ya. Kita bisa lihat, dari data-data masa lalunya dia dulu, walaupun misalnya dia nggak punya mantan pun, dia pasti dia pernah menjalani kehidupan dengan masalah-masalah gitu ya. Misalnya dia mengatakan yang benar-benar dia melakukan itu, berarti harusnya dulu, ketika dia udah punya masalah-masalah, dia udah mengakhiri hidup dia, atau menyakiti diri dia sendiri. Kita bisa ngeliat itu sebenarnya. Nah, terakhir, ini yang nomor tiga ya, saya udah sangat sering mengatakan ini, tetap ini adalah hal paling penting, yang saya tetap harus katakan. Mungkin akan ada yang berkata bahwa, abang, tapi saya tuh tetap takut, bagaimana kalau dia benar-benar dekat, ketika menjalani hubungan dengan saya, dia benar-benar melakukan, apa yang dia ancamkan itu. Yang teman-teman harus ingat adalah, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang berhak menaruh tanggung jawab hidup dia kepada orang lain. Setiap orang di dunia ini bertanggung jawab akan kehidupan dia sendiri. Terutama, ketika dia udah dewasa. Jadi, kita tuh tidak bertanggung jawab apapun kepada sinasistik tersebut. Dia bertanggung jawab akan kehidupan dia sendiri. Jadi, kalaupun dia melakukan hal paling ekstrim, yang dia ancamkan, itu bukan salah kita. Dia nggak berhak melakukan, atau menaruh tanggung jawab itu kepada diri kita sendiri. Jadi, ketika hal paling buruk misalnya memang terjadi, teman-teman harus bersiap akan itu, tetapi jangan merasa bersalah akan hal itu, karena itu bukan tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab teman-teman. Ketika dia benar-benar melakukan itu, jangan termakan akan hal itu. Selalu katakan kepada diri kalian bahwa, saya tidak bertanggung jawab apapun. Apalagi kalau misalnya dia baru datang kok ke kehidupan kalian. Baru jalani hubungan dengan kalian 2 tahun, 3 tahun, atau 2 bulan, 3 bulan. Apa hak dia menaruh tanggung jawab hidup dia kepada pundak kalian? Dia nggak berhak melakukan itu, dan kalian tidak berhak menaruh tanggung jawab kesalahan itu kepada diri kalian sendiri. Ya guys ya, itu aja. Jadi, semudah-mudahan video ini bisa membantu ketika kalian misalnya mengalami hal-hal seperti ini, kalian bisa menganalisis ini secara logika. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Sampai jumpa di video berikutnya.